Sebuah kapal laut hilang kontak sesaat setelah memasuki daerah Segitiga Bermuda pada tahun 1925. Kapal beserta awaknya pun lenyap tanpa jejak seketika. Sekitar 95 tahun kemudian, akhirnya kapal tersebut berhasil ditemukan dan diketahui nasibnya. Kapal tersebut adalah SS Koto Paksi yang berangkat dari South Carolina, Amerika Serikat, menuju ke Havana, Kuba. Kapal laut itu berlayar pada tanggal 29 November tahun 1925 ditumpangi 32 orang awak. Sejak kasus hilangnya kapal tersebut, SS Koto Paksi kemudian menjadi mitos dan cerita mistis di tengah masyarakat. Bahkan, dalam sebuah adegan film garapan Steven Spielberg berjudul, Close Encounter of the Third King, pada 1977, kapal uap SS Koto Paksi dikisahkan muncul di tengah gurun Gobi, sebuah kawasan gurun di antara China dan Mongolia. Cerita-cerita itu masih didengungkan hingga saat ini. Di media sosial, misalnya, ada kisah yang menyebut kapal SS Koto Paksi telah muncul di pantai Kuba dalam keadaan kosong dan masih utuh seperti sedia kalah. Beberapa orang kemudian menyebut Koto Paksi sebagai kapal hantu. Setelah hampir satu abad berlalu, sebuah fakta baru muncul dan menunjukkan bahwa kapal SS Koto Paksi tidak benar-benar hilang sebagaimana diceritakan. Kapal laut itu ternyata tenggelam dan bangkainya telah ditemukan seorang peneliti dan penjelajah, Siporek Sikrit, bernama Michael Barnett. Ini sangat menarik, saya sudah melakukan penyelaman kapal karam yang tak terhitung jumlahnya, namun penemuan kali ini benar-benar menakjubkan, ujar Barnett. Upaya menemukan kapal SS Koto Paksi melalui jalan panjang dan tidak mudah. Barnett bersama tim mengumpulkan dokumen-dokumen bersejarah, termasuk dokumen dari perusahaan asuransi kapal untuk menemukan panggilan terakhir yang dikirim Koto Paksi pada tanggal 1 Desember tahun 1925. Tim penelitin kemudian memetakan rute kapal, koordinat sinyal, dan petunjuk lainnya, mereka menelusuri situs yang dikenal sebagai BRO Rack, dilepas pantai Stasiun Augustine, Florida. Mereka menemukan sebuah kapal karam yang belum pernah diidentifikasi. Berdasarkan beberapa dokumen dan bukti yang ditemukan di situs BRO Rack, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa kapal itu adalah SS Koto Paksi yang hilang 95 tahun lalu. Ada beberapa hal yang mengkonfirmasi identitasnya SS Koto Paksi, seperti bentuk kapal, panjang dan ukuran boiler. Juga saya melihat kecocokan mesinnya, itu semua konsisten dengan informasi yang kami ketahui tentang SS Koto Paksi, ujar Barnett. Stasiun Augustine sendiri sebenarnya tidak termasuk wilayah Segitiga Bermuda. Daerah Segitiga Bermuda adalah bagian dari samudera Atlantik yang membentang dari Miami ke Bermuda hingga Puerto Rico. Beberapa orang percaya, di daerah tersebut banyak kapal dan pesawat menghilang secara misterius. Menurut layanan Kelautan Nasional Amerika Serikat atau NOAA, hilangnya beberapa kapal dan pesawat di Segitiga Bermuda diduga akibat lingkungan ekstrim yang ada di sana. Menurut Simon Boxall, ahli kelautan dari University of Southampton, daerah Segitiga Bermuda bisa jadi berbahaya tapi bukan karena alasan mistis. Daerah Segitiga Bermuda disebutnya menjadi tempat pertemuan badai, hingga menyebabkan cuaca di sana terbilang ekstrim untuk dilalui kapal laut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.